hai 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 baik kembali lagi bersama saya Muhammad Trivando nah kali ini saya akan mencoba cara raster pakai software affinity jadi affinity ini sama kayak Photoshop teman-teman bisa dapatkan software affinity nya dan juga nanti butuh plug-in rasteration kit affinity ya ini untuk meraster DTF bisa pakai ini nanti nah bagi teman-teman yang butuh nanti tinggal hubungi nomor WA saya di deskripsi sudah saya cantumkan untuk nomor WA saya nah jadi ini plug-innya sudah saya install ya untuk rasteration kit affinity kemudian untuk memunculkan gambar yang kiri klik view studio lalu library nanti akan akan muncul kolom-kolom seperti ini ya di bagian kiri nah disini kita bisa import makros namanya kita kita cari file-nya yang temen-temen simpan nanti nah lalu makros nah seperti ini lalu di open nah nanti akan banyak fitur menu-menunya ya nah karena ini contoh saya tadi menginstal dua kali jadi ini yang satunya saya delete nah kemudian atur file-nya untuk ukurannya nah 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 disini mudah ya tinggal klik saja untuk rasternya nanti otomatis akan jalan ada banyak menu yang teman-teman bisa pilih kemudian praktekkan selamat menikmati nah disini masih proses loading ya jadi ditunggu aja sampai beres nah oke sudah jadi nah kemudian lanjut untuk meremove black nya nah disini juga banyak pilihan ya sesuai selera teman-teman sama langkahnya tinggal di klik saja nanti otomatis akan berproses sendiri selamat menikmati nah oke disini sudah selesai untuk warna hitamnya sudah hilang nah ketika sudah tinggal teman-teman mau simpan ya file export nah disini teman-teman bisa atur ukuran kemudian formatnya apa png ataupun yang lain selamat menikmati kemudian kalau sudah tinggal teman-teman save ditempatkan di tempat penyimpanan komputer teman-teman selamat menikmati nah untuk menu lainnya teman-teman bisa mencari tahu sendiri bereksperimen ya nah bagi teman-teman yang butuh plugin untuk rasterization di software affinity nanti tinggal hubungi nomor WA saya di deskripsi sudah saya cantumkan untuk nomor WA saya oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih selamat menikmati